Intro Terminal kedatangan lantai 1 dengan menyediakan berbagai macam kuliner ke 22 kios yang dibuat PT BIJB sejak 17 Agustus dan akan berakhir 17 September 2018 usai penutupan acara Semarak Prestasi Bangsa, para pemilik kios membayar kontrak sebesar Rp3.740.000 dengan menjajakan berbagai aneka dagangan Para pedagang menyediakan aneka makanan khas Kabupaten Majelengka, luar Kabupaten Majelengka seperti Galendo dan minyak keletik khas Kabupaten Ciamis, jus, nasi, dan makanan lainnya Tidak ketinggalan kain batik Majelengka karya pebatik Hertie Elite turut menyemarak kios yang ada di BIJB dan promosi kendaraan roda 2 dan 4 Para pemilik kios yang berasal dari Kabupaten Kuningan, Cirebon, Indramayu, Sumedang, dan Bandung mengaku sepi pengunjung karena Bandara Kertagati baru dibuka beberapa bulan ini Pembeli yang datang ke kiosnya didominasi dengan momen-momen tertentu saja seperti hari-hari libur Pembeli ini memang pengunjung bersih ramai ini hari libur Masih di hari libur, hari sabro, dan minggu di hari libur Untuk hari-hari biasa, ya masih beratih biasa-biasa Terus dari segi dagangan gimana Pak untuk para pengunjung ini? Alhamdulillah dari segi dagangan, ya banyak pembeli Dari Majaneka, Jawa Barat Atwarus Pendi Tribrata TV Salam Tribrata